Intro Tiap snowflakes kan beda Di bawah mikroskop ga ada yang sama Bunga salju bahasa Indonesia Saya siapin airnya, boleh di Oke Gini Dipegang dulu Oke, yes thank you Ini airnya Ini saya pegang Ini air Saya ga mau sentuh lama-lama Bisa ga dipegang airnya Oke Pikirin nama orang yang mungkin berkesan Begitu Ga mungkin tau saya Mungkin udah di fokusin tasnya dari awal Boleh tau berapa huruf Dispel ya pak dipikiran Lima Oke Oke saya ga butuh semuanya ya Saya terusin aja Oke 1,2,3,4,5 Oke Fokusin orang itu di airnya Rasakan mungkin experience atau pengalaman Apa sih yang sudah dilakukan orang itu Kenapa orang itu berkesan buat hidupnya tasnya Begitu Imagine emosinya Apakah itu bahagia, marah, sedih, atau kecewa Transmit disitu Oke dari senyum Ini emosi yang positif Karena you're smiling Oke Fokusin ya Dipegang Boleh saya pegang ya Oke Oke Biasanya kalo kakak beradik Pasti mereka akan sibuk dengan sibling rivalry Is it ya Tapi ini bukan Perselisihan antara saudara Tapi ini mikirin saudaranya betul ya Bener This is freaky Ini yang mana The problem is which one Karena ada dua perempuan satu cowok dong Oke fokusin lagi Saya gak mau sentuh petelnya Spring, winter, summer, and... Fall Empat musim Dalam hubungan seseorang Baik itu saudara Ataupun temen Ataupun atasan bawahan Ataupun siapapun Sebetulnya manusia juga Hubungan bisnis Manusia juga melalui empat musim Spring Musim Semi Itu saat hubungan baik Semuanya indah Semuanya tertawa Bisnis lancar Everyone happy Masuk spring Abis itu Spring Summer Summer Apa yang terjadi? Panas Ya Ada sedikit Konflik Percika Percika Tapi belum terjadi apa-apa Oke Abis summer masuk Fall Musim gugur Dimana ada People come and go Orang dateng dan pergi dalam hidup kita Yang orang yang bukan tepat Akan menghilang dalam hidup kita Bisnis yang tidak tepat Akan putus di tengah jalan Fall Tapi yang remain Yang tersisa kan Habis fall apa? Winter Musim dingin Musim dingin Itu saat kayaknya Kita sendiri Kesepian Gak ada temen Nah Orang ini hadir dalam kehidupan Tasha Dalam masing-masing tahapan Karena orang ini Seperti your guardian Seperti Menjaga Ya sosok Sosok Ya of course Karena adik kecilnya ya Oke Boleh gak petelnya dimasukin Tapi satu-satu Masukin satu-satu Fokusin orang ini ya Masukin satu-satu lagi Lagi Nah kalo diliat disitu Itu akan blossomin satu-satu Just like what happen in spring Kan di musim semi Semuanya blossom Apa tuh? Kayaknya mulai ada tulisan deh Masih akan ketemu orang ini dong? Iya dong Sekarang seperti main scrabble gitu Menyusun ini jadi sebuah nama Oh my God Yang tadi prakarya aku Dilipet-lipet Abis dilipet-lipet Ditaruh di air Dia belum gitu kan Dia kebuka seperti ini Tiba-tiba Dari prakarya yang tadi aku gunting-gunting Aku udah gunting-gunting Dan aku gunting sendiri Gak ada tulisan apa-apa disitu Muncul tulisan Satu persatu Huruf dari nama orang yang aku pikirkan Tapa Fata Fata kakak aku Fata Oh my God Kok bisa sih? Liat gak? Iya aku liat ada F, ada A, ada T, ada H, ada A Oh my God What? What? Hah? Kenapa bisa ya? Sumpah ini gak masuk di akal Tapi Mind blown What? I hope it is experiment suatu saat nanti Ini kenapa bisa kayak gini? Mudah-mudahan dengan eksperimen ini suatu saat nanti Tasya punya kesempatan untuk membalas kebaikan dari Fata Karena sudah menjaga Adik kecilnya Selama jauh dari orang tua Dan menjadi figur orang tua buat Tasya Oh my God Send my regard to your brother Ini serius gak sih? Wah Ini buat dicoba di rumah Souvenir from me to you Dan terima kasih sudah datang di lintasi maju Tasya Satu kata buat Kak Romy Mind blown Bagaimana saya dapat mengetahui siapa nama orang yang dipikirkan oleh Tasya tadi Sebetulnya di awal Di saat saya meminta Tasya memilih kertas bergambar bunga tadi Sebetulnya saya mengarahkan Tasya untuk memilih lembaran yang tepat Dan berisi huruf-huruf yang dapat saya bentuk menjadi nama Fata Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Jangan lupa untuk mengatakan MLB konstru Sergeant selamat menikmati selamat menikmati